Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan yang paling terpenting adalah Tetap semangat menjaga kesehatan Dan semangat belajar dari rumah Pada kesempatan ini, mari kita belajar di tema 4 Yaitu tentang sehat itu penting Pada subtema 1, tentang peredaran darahku sehat Dan melangkah ke pembelajaran yang kedua Dan kita akan mendalami kompetensi dasar Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia Di 3.6, menggali isi dan amanat pantun Yang disajikan secara lisan dan tulis Dengan tujuan untuk kesenangan Pada muatan pelajaran IPA Di 3.4, menjelaskan organ peredaran darah Dan fungsinya pada hewan dan manusia Serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia Dan pada muatan pelajaran SBDP Di 3.2, memahami tangga nada Dan fokus belajar kita hari ini Yaitu menjelaskan ciri-ciri pantun Mencari isi yang terdapat dalam sebuah pantun Menyebutkan organ peredaran darah Dan fungsinya pada hewan Dan menjelaskan tangga nada mayor dan minor Serta menyebutkan lagu yang bertangga nada mayor dan minor Nah sekarang, mari kita amati kebiasaan Benny Kebiasaan Benny setiap bangun tidur pagi Menyempatkan diri berolahraga Olahraga dilakukan Benny sebelum mandi Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh Terutama kesehatan organ-organ tubuh Dan organ peredaran darah Mari kita berolahraga bersama Benny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bela diri pencaksilat selain untuk berolahraga Juga olah seni Gerak-gerak bela diri pencaksilat Ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat Seperti pada gambar ini Belajar musik atau lagu yang bersemangat Jadi teringat mengenai tangga nada ya Dalam musik mengenal istilah tangga nada Ada tangga nada mayor Dan ada juga yang tangga nada minor Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor Dinyanyikan dengan bersemangat Seperti iringan lagu untuk pencaksilat Harus bersemangat ya Nah sekarang coba kamu suarakan rangkaian nada berikut Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Ayo, berhenti lah Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Nah barusan kalian sudah menyuarakan tangga nada Sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini Apakah yang dimaksud tangga nada? Apa tangga nada mayor itu? Apa tangga nada minor itu? Kamu dapat bertanya kepada orang yang dianggap tahu Kamu dapat mencari informasi dari buku, internet, dan media lainnya Kemudian hasilnya kalian tulis dalam kolom seperti ini Tulis di buku tulismu Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan Nah kamu telah memahami pengertian tangga nada mayor dan tangga nada minor Ciri tangga nada mayor adalah Yang pertama bersemangat Yang kedua riang gembira Yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri nada do Dan yang keempat mempunyai pola interval Satu, satu, setengah Satu, 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 setengah Lagu tangga nada mayor antara lain Maju Tagentar Halo-halo Bandung dan Garuda Pancasila Ciri tangga nada minor adalah Yang pertama Kurang bersemangat Bersifat sedih Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La Mempunyai pola interval Satu, setengah Satu, satu, setengah Satu, satu Lagu bertangga nada minor antara lain Syukur, Tuhan, dan gugur bunga Nah tugas kamu selanjutnya adalah Setelah kamu memahami tangga nada mayor dan tangga nada minor Kamu juga telah mengetahui ciri-cirinya Contoh lagunya juga sudah kamu ketahui kan Sekarang coba cari dan temukan contoh lagu-lagu lainnya Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut ini Tuliskan di dalam buku tulismu Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan Dalam latihan bela diri Selain dengan aba-aba Gerakannya juga diiringi dengan musik yang semangat Nah tiba-tiba tanda bel istirahat berbunyi Benny merasa gembira hari ini Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun Pantun yang dibuat Benny adalah sebagai berikut Wah isinya berkesan sekali ya Rajin berolahraga bela diri Badan kuat hati gembira Masih ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Kamu tentunya masih ingat kan? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu Berikut adalah ciri-cirinya Ciri-ciri pantun yang pertama yaitu bersajak ABAB Ciri yang kedua Satu bait terdiri atas 4 baris Dan yang ketiga Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata Pantun terdiri atas 2 bagian Yaitu bagian yang pertama adalah sampiran Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama Atau baris ke-1 dan ke-2 di setiap bait Yang kedua ada isi Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir Atau baris ke-3 dan ke-4 di setiap bait Untuk menguji daya ingat kamu Coba lakukan kegiatan berikut Menuliskan bagian-bagian pada pantun Mana bagian yang sampiran Dan mana bagian yang isi Mari kita baca kembali pantun di atas Nah itu yang disebut dengan sampiran Tuliskan pada kolom berikut ini Sekarang kita baca bagian yang berikutnya Rajin berolahraga Bela diri Badan kuat Hati gembira Nah itu merupakan bagian isi pantun Paham kan? Pantun dapat digolongkan menjadi tiga Sesuai siklus kehidupan atau usia manusia Ada pantun kanak-kanak Pantun muda Dan pantun tua Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita Pantun muda berisi tentang perkembangan Dan pantun tua berisi tentang nasihat Berikut contoh ketiga pantun tersebut Yang pertama Ada contoh pantun kanak-kanak Terbang rendah burungku tilang Hingga pidahan sambil menoleh Hatiku senang tidak kepalang Ayah pulang membawa oleh-oleh Yang kedua Ada contoh pantun muda Hujan turun rintik-rintik Ada gubuk di tepi sawah Wahai dinda berwajah cantik Bolehkah kanda main ke rumah? Kemudian ada contoh ketiga Yaitu contoh pantun tua Enak benar tinggal di batu jajar Segar udaranya Indah dan permai Anak sekolah rajinlah belajar Agar cita-citanya Kelak tercapai Nah sekarang Mari kita berkreasi Kamu telah memahami beberapa contoh pantun Berdasarkan siklus kehidupan Atau usia manusia Mulai dari pantun kanak-kanak Pantun muda Sampai pantun tua Coba Buatlah pantun berdasarkan siklus kehidupan Atau usia Karya sendiri Tidak nyontek ya Kemudian Buatlah rekaman videonya Dengan membacakan hasil karyamu Dengan lafal Intonasi Dan ekspresi Yang tepat Sebelum direkam Tulis dulu Pantun yang kamu buat Pantun kanak-kanak Pantun muda Dan pantun tua Hasil karya kamu sendiri Kemudian Tuliskan bagian-bagiannya Setiap pantun tersebut Mana yang sampiran Dan mana yang isi Buat dengan suara yang jelas ya Tugas kamu selanjutnya Masih berkaitan dengan pantun Tapi kali ini Isinya menggambarkan Kondisi tubuh yang sehat Tuliskan Dalam kolom berikut ini Pertanyaan yang kedua Apakah tubuhmu sehat Seperti isi pantun yang kamu tulis? Bagaimana Kondisi tubuh manusia Sehat itu? Tulis jawabanmu Di buku tulis Lalu hasilnya foto Dan unggah ke link Yang sudah disiapkan Perlu kamu ketahui Kondisi tubuh manusia Sehat adalah Di antaranya Peredaran darahnya Lancar Selain itu Organ peredaran darahnya Tidak ada gangguan Pada pembelajaran satu Kamu sudah mengenal Organ peredaran darah manusia Bagaimana dengan Organ peredaran darah hewan? Selain manusia Hewan juga memiliki Sistem peredaran darah Darah yang mengalir Akan mengangkut Nutrisi Keseluruh organ tubuh Darah juga Mengangkut Sisa metabolisme Dari berbagai jaringan Dalam tubuh Pada prinsipnya Sistem peredaran darah hewan Terutama Hewan vertebrata Sama seperti manusia Contoh hewan vertebrata Adalah Ikan Katak Reptilium Dan burung Sistem peredaran darah hewan Termasuk Alat-alat peredaran darahnya Seperti jantung Dan pembuluh darah Perhatikan gambar berikut ini Ada bagian-bagian jantung Pada burung Di antaranya Ada ventricle Ada septum Dan juga Atrium Ini adalah Bagian-bagian jantungnya Pada sistem peredaran darah burung Terdiri dari Kapiler paru-paru Ada ventricle Ada arteri Ada kapiler pembuluh Ada peredaran sistemik Dan peredaran pulmonari Ini adalah bagian peredaran darahnya ya Nah Tugas kamu yang terakhir adalah Coba cari tahu tentang peredaran darah pada burung Bertanyalah kepada orang tuamu Atau kamu dapat juga mencari informasi Dengan membaca buku Melalui internet Atau mencarainya Melalui media lain Tuliskan hasilnya Tentang proses peredaran darah pada burung Tuliskan juga mengenai fungsi Setiap organ peredaran darah pada burung Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini Di buku tulismu Kemudian hasilnya foto Dan unggah keling yang sudah disiapkan Nah Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kamu Tentang materi hari ini Mari kita bersama-sama Menyembaca Teks informasi berikut ini Secara umum Sistem peredaran darah Pada hewan dibagi dua bagian Ada peredaran darah terbuka Dan tertutup Pada sistem peredaran darah terbuka Tekanan darah yang dihasilkan Dari kontraksi jantung cukup rendah Oleh karena itu Sari makanan yang terdorong Akan mengalir lebih lambat Contoh sistem peredaran darah terbuka Terdapat pada cacing Dan serangga seperti belalang Sistem peredaran darah tertutup Jantung akan memompah darah Secara terus menerus Sehingga Tekanan yang didapatkan Tetap stabil Hal ini akan mendorong darah keluar Dengan lebih kuat Dari pembuluh darah Dan memasuki organ jantung Dengan kecepatan yang baik Dalam sistem peredaran darah tertutup Darah akan mengalir Mulai dari jantung menuju Ke wilayah pembuluh kapiler Dan kembali lagi Ke organ jantung hewan Sistem peredaran darah tertutup Memiliki sejumlah kelebihan Dibandingkan Sistem peredaran darah terbuka Kelebihan sistem peredaran darah terbuka Antara lain Darah mengalir lebih stabil Sehingga Tekanan dalam pembuluh darah hewan Juga ikut stabil Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup Adalah kelompok vertebrata Contohnya Katak Ikan Reptil Dan burung Silahkan kamu mencari kembali Informasi dari berbagai sumber Selamat belajar ya Selamat belajar dari rumah Selamat belajar